assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di show channel nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perbanyakan tanamannya sejanda bolong atau monster adan soni dengan cara stek batang ayo ikuti terus happy watching nah yang pertama-tama kita siapkan tanaman yang akan kita perbanyakan setelah itu kita siapkan gunting yang steril atau tidak terkotaminasi apapun dengan tanah ataupun lain-lain kemudian kita gunting di bagian batang kurang lebih 5 10 atau 20 cm dari buku tanaman seperti ini lalu kita gunting dengan pelan-pelan kita sesuaikannya teman-teman kemudian dapat kita lakukan hal yang sama pada stek batang yang kedua dapat kita lihat seperti yang di video ini nah setelah itu dapat kita reporting tanaman hasil dari stek batang diinggukan atau pot pertama nah lepas dari hal itu pada saat kita pemindahan di polybag untuk membantu dalam pertumbuhannya kita dapat menggunakan media tanaman tanaman baik seperti tanah campuran kompos sekam ataupun orang sekam ya teman-teman tinggal kita sesuaikan media tanaman apa dan untuk perbandingannya dapat kita gunakan perbandingan 1 banding 1 banding 1 untuk tanamannya juga pada saat penataan kita sesuaikan ya teman-teman jangan terlalu dalam juga ya kita sesuaikan aja dengan ukuran polybag dan ukuran tanaman yang akan kita reporting di polybag atau tempat yang baru sehingga pada saat penyesuaian diri atau aklimatisasinya dapat bertumbuh dengan baik kemudian untuk perawatannya sendiri dapat kita letakkan di bawah paranet atau naungan karena tanaman ini baru saja direpoting jadi kita tidak boleh langsung diletakkan di bawah tarik matahari atau cahaya matahari yang langsung mudah bukan proses stok batang dari tanaman janda bolong ini ya seperti itulah teman-teman yakin pasti tumbuh bisa dicoba dari rumah ditunggu ya teman-teman ya seperti itu ya teman-teman caranya dan ini tanpa kita gunakan vitamin fungsi dan lain-lain jadi alami toh alami ini pada saat perbanyakan dengan stek batang ini tinggal kita menunggu satu minggu dan kita lihat hasilnya dapat kita lihat kan seperti yang di video ini tanamannya sehat walafiat ini deh cara ampunya ya pada saat perawatan kita dapat menyiramnya sehari dua kali namun kita sesuaikan dari media tanamnya juga mungkin sekian video kali ini ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati